Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita ngecek kolom ikan gupi yang kemarin mati setengah ini kita lihat apakah kira-kira mati semuanya nampaknya tadi setelah saya lihat sekilas ikan gupinya banyak yang mati ini adalah yang dewasanya alamliah yang selamat ini dia ini kondisi yang kolam kayaknya ini semua mati satu kolam ini ikan gupinya semua mati coba kita pindahkan dulu rumput-rumputannya nampak kan ini ikannya pada mati semua ini setelah saya selidiki karena beberapa hari ini 3 hari kebelakang kemarin hujan deras habis itu ini kondisi di deras kemungkinan air hujannya memasuki ke sini sehingga pH air tinggi makanya ikan gupi banyak yang mati mari kita cek bosku ini kayaknya semua yang mati bosku disini tidak ada lagi yang selamat inna lillahi wa inna lillahi rojima hutannya mati semua bosku ya ya davik mati semua bosku coba lihat mati semua ya bosku coba kita serok bosku ya ada serok 3 tadi ada beberapa sih yang sudah saya pindah ada 3 yang ini dia ini sempat saya pindah ke kolam ini untuk kolam ini mungkin karena tampungan airnya banyak jadi pH airnya juga tinggi karena air hujannya kemarin deras hujan sehingga pH air tinggi beginilah resiko kalau budidaya ikan di outdoor ya kalau budidaya ikan di outdoor ya seperti ini bisa saja sih bosku budidaya ikan di outdoor tapi harus diberi seperti genteng atau apa gitu terpal supaya tidak langsung mengenai maksudnya langsung air hujan memasuki ke dalam kolam ini nah ini kondisinya bosku asian ya sebenarnya ikannya bagus-bagus genteng dan semuanya bosku apa kita bilang beginilah sip nah ini bosku ini semua pada mati bosku ini di bawah banyak nih bosku ini dia semua ini sebenarnya bagus-bagus semua coraknya bagus-bagus warnanya juga bagus-bagusnya bosku cuma ya begitulah bosku nah ini menjadi suatu pengalaman buat kita semua bahwa bahwa resikonya budidaya ikan di outdoor jika tidak kita berikan penutup maka seperti ini kejadiannya ini disebabkan karena pH air terlalu tinggi ini nanti air ini akan kita kuras dulu setelah kita kuras kita masukkan air baru kita rentang selama satu hari dan pH-nya biar lebih rendah bisa menyesuaikan dengan kondisi ikan baru kita masukkan ikan yang lain nanti kemungkinan ikan ini akan kita masukkan ke kolam ini disini kita akan membuat kolam pengawinan dengan ikan betina ini ini akan kita pisahkan kesini ya coba kita lihat yang dekat ya bosku ini ikan yang sudah ngaji semua ini ini dia ada banyak sebenarnya yang jenis ini jenis sangat langkah di kolam kita bosku menampak dayanya mereka harus meninggalkan kita seperti ini bosku oke mungkin ada saran dari kawan-kawan semua untuk membudi daya ikan bupi yang benar boleh di kolom komentar disampaikan sarannya dan saling berbagi ilmu pengetahuan tentang berbudidaya ikan kupi dan ikan hias segalanya segala jenisnya cukup sekian video dari kita hari ini jika kawan-kawan berkenan mari kita bagikan video ini kepada sesama kawan-kawan kawan-kawan agar channel kita juga bisa berkembang dan jangan lupa di subscribe untuk mendukung channel kita agar berkembang lebih bagus dan di like juga dan di komen yang sehat-sehat saja bosku cukup siap dari kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh